Bismillahirrahmanirrahim Jami'an Warahmatullahi Wabarakatuh Jama'ah para pemirsa Majulah Ijabi TV Yang mudah-mudahan senantiasa Ada di dalam Barakatul Muhammadiyah Kita memasuki malam Jumat terakhir Bulan Syawal Tahun 1444 Hijriah Dan segera akan menjelang Bulan Zulqo'idah Bulan Kelahiran Sayyidah Fatimah Lama' Sumah Dan Imam Ali Ardhita Salamualaikum Dan setelah itu segera kita memasuki Bulan Haji, bulan besar Bulan Zulhijjah Bulan yang sangat agung Yang di dalamnya ada Hari Arofah Yang di dalamnya ada Hari Raya Ghadir Khum Yang di dalamnya ada Hari Mubahalah Yang di dalamnya ada Hari Turunnya Al-Ata Bulan pernikahan dari Imam Ali Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan Puteri Nabi Sayyidah Fatimah As-Sahroh Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mudah-mudahan Allah senantiasa Memberi kita Taufik Memberi kita Keluasan rezeki Memberi kita Hidayah Dan memberi kita Sebaik-baik keberkan Menyambut bulan-bulan Yang demikian mulia ini Pada Malam Jumat ini Insya Allah Kita akan mencoba Mulai membahas Mengenai Doa Arofah Doa Arofah Yang akan kita bahas ini adalah Doa Arofah Yang Naskahnya diriwayatkan Dibaca oleh Imam Hussein Salamualaikum Jadi ini Kadang-kadang Kita sebut sebagai Doa Arofah Dari Imam Hussein Salamualaikum Apa yang akan Kita bahas ini Terutama Adalah dari Buku Yang ditulis oleh Al-Ustadz Jawad Somali Yang berjudul Learning Spirituality From Imam Hussein A Commentary On Doa Arofah Yang berbahasa Inggris Ya Kita akan mulai Hari ini dengan Pengantarnya dulu Jadi Mudah-mudahan Pelahan-lahan Karena ini ada Introduction Dan 12 bab Mudah-mudahan Ini bisa Kita selesaikan Kita hatamkan Bersama Inti-inti Dari apa yang Dituliskan oleh Ustadz Nah Mungkin Dia adalah seorang Ayatullah Atau Jatul Islam Saya kurang-terang Ustadz Najawat Somali Ini Insyaallah pada Bulan Haji ini Atau bulan Muharram Atau bulan Safar Atau mungkin Selambat-lambatnya Bulan Maulid Ini bisa Kita hatamkan Buku ini Menjadi sangat Menarik Bagi Saya Dan saya ingin Berbagi Pada Para pemirsa Semua Jadi Buat saya Ini Sangat unik Karena buku ini Dilahirkan Atau dibuat Sang penulis Pada saat Beliau Menyiapkan Seri Kuliah Atau seri kajian Yang diberikan Dalam Sepuluh hari Terakhir Maaf Sepuluh hari Pertama Bulan Muharram Jadi Peringatan Asuro Ya Beberapa tahun Yang lalu Buku ini First edition 2022 Jadi Sangat baru Saya beli Dari Amazon.com Jadi Ustaz Jawat Somali Ini Memperoleh Suatu Inspirasi Mungkin Menjadi Suatu Gagasan Yang Bagus Untuk Mengeksplorasi Aspek-aspek Yang Tersembunyi Dalam Kehidupan Imam Hussein Dengan Mendiskusikan Doa Arofah Nah Ini Ajaib Biasanya Doa Arofah Kita Baca Pada Hari Arofah Mungkin Sebagian Membaca Doa Arofah Imam Hussein Assalamuala Mungkin Ada Yang Baca Yang Lain Yang Setahu Saya Ada Juga Laskah Doa Arofah Dari Imam Ali Zainal Abidin As-Sajat Salam Jadi Biasanya Sejauh Yang Saya Tahu Tradisinya Ini Orang-orang Membaca Doa Arofah Ini pada Hari Arofah Untuk Mendapat Pahala Yang Tentu Pahalanya Kita Yakini Luar Luar Biasa Ya Membaca Doa Pada Hari Arofah Itu Memiliki Keutamaan Keutamaan Yang Luar Biasa Namun Demikian Ustadz Jawad Jawad Somal Ini Malah Mengangkat Kajian Mendalam Tentang Doa Ini Itu Pada Peringatan Asyur Untuk Mencoba Mengeksplorasi Rahasia-rahasia Patinia Dari Kehidupan Imam Husin Salamullah Alayh Yang Bisa Dipelajari Atau Bisa Diinterpretasikan Dari Doa Arofah Ini Buat Saya Sangat Sangat Baru Dan Mengikuti Tradisi Allah Ya Raham Huma Ustadz Najal Laudin Rahmat Mudah-mudahan Allah Senantiasa Meluaskan Kubur Beliau Beserta Ibu Eskardini Dan Seluruh Guru-guru Kita Dan Seluruh Para Pecinta Alul Baik Yang Telah Meninggalkan Kita Dan Keluarganya Yang Telah Meninggalkan Kita Al-Fatihah Tasbiku Salawat Jadi Salah Salah satu Titik penting Dari Peringatan Peringatan Hari-hari Besar Islam Adalah Majlis Ilmu Demikian pula Dengan Peringatan Asuro Peringatan Arba'in Dan Hari-hari Besar Islam Yang Yang Lain Karena Agama Ini Didekatkan Di Atas Ilmu Agama Itu Adalah Akal Dan Tidak Ada Agama Tanpa Akal Jadi Ini Adalah Sebagai Pengantar Bahwa Kita Ingin Mencoba Mengkaji Mungkin Tidak Semua Baris 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 Yang Dipilihkan Oleh Ustadz Najawat Somali Ini Dan Melihat Betapa Dasar Apa-apa Yang Bisa Kita Pelajari Dari Doa Rufah Imam Husin Salam Allah Ini Dengan Perspektif Asuro Nah Ini Yang Membedakan Perspektif Asuro Jadi Menurut Ustadz Najawat Somali Doa Ini Mempunyai Kekuatan Untuk Mengubah Hubungan Kita Dengan Allah Dan Hubungan Kita Dengan Imam Husin Salam Allah Selama Lam Kita Mulai Membaca Doa Ini Kita Akan Merasa Betapa Dasar Cinta Tak terbatas Dari Allah Pada Kita Semua Dan Ketika Kita Mulai Membacanya Kita Juga Mulai Memahami Sebuah Pemahaman Yang Lebih Agung Lebih Besar Tentang Imam Husin Salam Allah Namun Kebanyakan Sayangnya Kebanyakan Dari Kita Semua Pengetahuan Kita Tentang Imam Husin Salam Allah Ini Terbatas Pada Sepuluh Hari Dari Kehidupan Beliau Dan Kejadian Kejadian Di Karbala Kita Agak Jarang Mendengar Apa Yang Terjadi Sebelumnya Juga Kita Jarang Juga Mendengar Dibahas Secara Khusus Hubungan Imam Husin Salam Allah Dengan Allah Hubungan Imam Husin Salam Allah Dengan Keluarganya Pandangan Beliau Tentang Kehidupan Tentang Cinta Dan Tentang Kepedihan Jadi Banyak Mungkin Di antara Kau Muslimin Yang Secara Tidak Sedat Terfokuskan Pada Bencana Bencana Khusus Yang Menimpa Imam Husin Salam Menjelang Hari Asyur Nah Jadi Ustadz Jawa Somali Ini Memulai Dengan Interpretasi Tentang Asuro Ada Dua Cara Kita Memahami Kejadian Asuro Itu Yang Pertama Kita Bisa Memandang Asuro Itu Sebagai Suatu Tragedi Kemanusiaan Yang Besar Apa Yang Terjadi Di Hari Asuro Itu Adalah Tragedi Yang Sangat Besar Dan Ini Memang Tidak Terpantahkan Asuro Dari Satu Sisi Adalah Tragedi Kemanusiaan Yang Sangat Besar Mungkin Tidak Salah Kalau Kita Sebut Sebagai Tragedi Kemanusiaan Terpanjang Terbesar Sepanjang Sejarah Kemanusiaan Dimana Seluruh Kekuatan Kesaliman Telah Menindas Telah Melakukan Kekerjian Yang Ultima Kekerjian Yang Maksimal Terhadap Seluruh Kekuatan Kebenaran Yang Diwakili Oleh Imam Hussein Salam Mullah Alayh Dan Keluarganya Yang Suci Salam Mullah Alayhim Dan Para Sahabatnya Ahli Karbala Jadi Ini adalah Model yang Pertama Memandangnya Sebagai Tragedi Kemanusiaan Nah Dalam Peringatan Asuro Pembahasan Pembahasan Tragedi Asuro Yang Berfokus Bahwa Karbala Itu adalah Tragedi Kemanusiaan Aktor Utamanya Adalah Umar Binsa Simir Tentara Tentara Umar Binsa Yang Sangat Kejam Ubayadillah Binsyad Mudah-mudahan Allah Memberikan Laknat Kepada Semua Orang-orang Yang Galim Dalam Pandangan Ini Imam Hussein Salam Mullah Aleh Dan Keluarganya Ini Adalah Korban Korban-korban Yang Pasif Yang Harus Melalui Kesulitan-kesulitan Duga Cita Kepetian-kepetian Yang Tak Terbayangkan Nah Jadi Pembahasan Asuro Sebagai Suatu Tragedi Kemanusiaan Ini Bukan Merupakan Sebuah Kisah Kemenangan Tapi Ini adalah Kisah Kehilangan Kisah Tragedi Nah Ini Ini adalah Model Pertama Peringatan Asuro Atau Model Pertama Pemahaman Tentang Asuro Namun Demikian Menurut Ustadz Najawat Somali Ada Cara Lain Untuk Melihat Asuro Ini Yaitu Suatu Model Yang Memandang Imam Hussein Salam Keluarganya Yang Suci Salam Alaihim Para Sahabatnya Para Suhada Yang Suci Salam Alaihim Adalah Aktor Utama Dari Kisah Ini Aktor Utama Dari Persiwa Ini Kita Tidak Lagi Melihat Asuro Sebagai Tragedi Tapi Kita Melihat Asuro Sebagai Kemenangan Dan Inilah Yang Diajarkan Oleh Doa Doa Siaruh Misalnya Kalau kita Bersiarah Pada Para Suhada Karbala Kita Dianjurkan Membaca Ya Laetani Kuntum Ma'akum Fa'afuza Ma'akum Waha Duhai Celakalah Aku Kalau Aku Ini Beserta Kalian Maka Aku Akan Menang Beserta Kalian Jadi Disini Mencapai Beserta Dengan Imam Hussein Salam Ula'ala'i Dalam Kafilah Imam Hussein Salam Ula'ala'i Taat Pada Imam Hussein Salam Ula'ala'i Mengorbankan Segalanya Untuk Imam Hussein Salam Ula'ala'i Dan Keluarganya Yang Suci Salam Ula'ala'i Yang Merupakan Representasi Dari Kecintaan Kita Kepada Kanjeng Nabi Salam Ula'ala'i Wa'ala'i Salam Dan Keluarganya Yang Suci Salam Ula'ala'i Itu Kita Dambakan Sebagai Sebuah Kemenangan Jadi Kita Memandangnya Utamanya Tidak Sebagai Tragedi Tapi Sebagai Kemenangan Sebuah Kemenangan Kita Tidak Lagi Melihat Surah Melihat Imam Husin Salam Ula'ala'i Sayyidah Senab Salam Ula'ala'i Sayyidina Abul Fadil Abbas Salam Ula'ala'i Sayyidina Ali bin Husin Al-Aqbar Salam Ula'ala'i Sayyidina Muslim bin Akil Salam Ula'ala'i Dan Seluruh Keluarga Dan Sahabat Setiak Imam Husin Salam Ula'ala'i Termasuk Wanita Wanita Dan Keluarga Imam Husin Salam Ula'ala'i Yang ditawani Sebagai pihak Yang kalah Tapi Mereka Sebetulnya Adalah Pihak Yang menang Ketika Kesedihan Dan Tragedi Itu Tidak diragukan Lagi Memang ada Di sana Tapi Kepedian Dan Tragedi Itu Tidak Lagi Menjadi Tema Yang Dominan Secara Faktual Kenyatanya Asuro Betul-betul Adalah Tragedi Kemalusiaan Yang Paling Besar Namun Di balik Itu Kita Percaya Ada Hal Yang Paling Terang Yang Sangat Terang Yang Amat Terang Yang Amat Indah Yang Ada Di balik Tragedi Yang Sangat Besar Itu Dimana Keindahan Keberkahan Keagungan Dari Imam Husin Salam Dan seluruh Para Suhadak Karbala Salam Dan Seluruh Keluarga Rumah Husin Salam Salam Dan Rumah Rumah Husin Salam Yang Ditawan Ini Beroleh Sebuah Keagungan Luar Biasa Dari Karavan Syahadah Karavan Suci Demikian Luar Biasa Dan Di Dalamnya Ada Kemenangan Sejati Kemanusiaan Kemenangan Sejati Kebenaran Dan Kebaikan Diatas Seluruh Keburukan Yang berkumpul Dalam Peristiwa Asuro Jadi ini adalah Dua penafsiran Tentang Asuro Yang satu adalah Memandangnya Terutama Sebagai tragedi Dan yang kedua Memandangnya Terutama Sebagai Kemenangan Kemenangan Sejati Kemanusiaan Kemenangan Sejati Kebenaran Kemenangan Sejati Para pengikut Kanjang Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Keluarganya Yang suci Salam Allah Alayhi Kubu Kubu Para wali Kubu Para nabi Salam Allah Terhadap Kubu Saitonia Kubu yang Walinya Ujung-ujungnya Adalah Setan Naudubillah Minta Dan Ustadz Najawat Somali Mengatakan Untuk Memahami Asuro Itu Hanya Sebagai Tragedi Ini Bukanlah Sesuatu Yang Kita Yakini Sebagaimana Yang Kita Kutipkan Tadi Bagaimana Yang Kita Yakini Imam Husin Salam Allah Saita Sainab Salam Allah Dan Seluruh Ahli Karbala Ini Menang Dengan Kemenangan Sejati Yang Sangat Besar Jadi Adalah Mungkin Untuk Melihat Asuro Dan Melihat Asuro Ini Melampaui Dari Sekedar Kedugaan Dan Tragedi Dari Sekedar Kehilangan Dan Tragedi Besar Kemanusiaan Untuk Melakukan Ini Kita Tidak Lagi Hanya Berfokus Pada Kekejaman Umar Bin Saat Dan Pasukan Musuh Tidak Hanya Kita Fokus Pada Bagaimana Perilaku 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 Yang Terjadi Pada Kemah Imam Husin Salamun Alayhi Dan Tingkat Keagungan Dan Keindahan Yang Dimanifestasikan Di Tengah Tragedi Yang Tidak Bisa Kita Bayangkan Itu Sebagai Contoh Yang Paling Sederhana Saya Ingin Memberikan Contoh Yang Paling Sederhana Untuk Mengakhiri Pembicaraan Kita Hari Ini Kita Melihat Demikian Banyak Keindahan Yang Tak Terkira Dalam Kisah Asura Dikisahkan Bahwa Imam Husin Salamun Alayhi Misalnya Sudah Kehilangan Banyak Dari Sahabat Teman-teman Dan Sahabat-sahabat Di Hari Asura Dan Pada Saat Itu Putri Dari Imam Husin Salamun Alayhi Memanggil Beliau Apa Yang Dilakukan Imam Husin Salamun Alayhi Pada Saat Seperti Itu Kita Bayangkan Perang Berkejamuk Demikian Dasar Dan Sudah Banyak Korban Keadaan Demikian Genting Ya Kubu Imam Husin Itu Salamun Alayhi Itu Ada Dalam Suatu Keadaan Yang Sangat Mencekam Dan Imam Husin Salamun Alayhi Dan Seluruh Keluarganya Itu Terancam Untuk Semuanya Terbunuh Dalam Keadaan Seperti Itu Seorang Putri Imam Husin Salamun Alayhi Memanggil Imam Husin Dan Apa Yang Dicontohkan Oleh Imam Husin Salamun Alayhi Di sana Apa Yang Dilakukan Imam Husin Salamun Alayhi Ternyata Imam Husin Tidak Mengatakan Jangan Sekarang Apakah Engkau Tidak Melihat Kita Ada Di Tengah Sebuah Perang Bukan Itu Jawaban Imam Husin Salamun Alayhi Imam Husin Salamun Alayhi Turun Dari Kudanya Turun Dari Kudanya Dan Dengan Lembut Berkata Ada Ada Apa Wahai Buah Hatiku Ada Apa Wahai Biji Mataku Ini Saya Terjemahkan Secara Bebas Dari Naskah Bahasa Inggris Nanti Untuk Tepatnya Bapak Ibu Ibu Para Pemerintah Semua Bisa Melihat Di Berbagai Kitab Intinya Beliau Itu Dalam Keadaan Yang Demikian Menegangkan Ini Demikian Luar Biasa Sebagai Seorang Ayah Beliau Seolah Tidak Ada Kejadian Apapun Tetap Memberikan Atensi Yang Sempurna Tetap Memberikan Sebuah Perhatian Yang Sempurna Seolah Tidak Ada Apapun Tidak Ada Perang Apapun Beliau Turun Dari Kudanya Dan Menyapa Anak Perempuannya Dengan Bahasa Dengan Sangat Lembut Dengan Kata-kata Yang Sangat Indah Ada Apa Sweetheart Wai Buatiku Ada Apa Duhai Biji Madaku Ini adalah Sebagai Salah Satu Contoh Bagaimana Keindahan Yang Luar Biasa Kalau kita Melihat dari Sisi Kemah Imam Hussein Salam Mula Alayh Dan Apa yang Terjadi Di Dalamnya Ini Ini akan Kita Gali Lebih Lanjut Pertemuan Pertemuan Berikutnya Sebelum Kita Memasuki Dua Arofa Bagaimana Kita Mulai Mencoba Fokus Melihat Bahwa Asura Ini adalah Sebuah Kemenangan Adalah Sebuah Kemenangan Kebenaran Di atas Kepatilan Sebuah Kemenangan Akhlak Mulia Di atas Akhlak Su Akhlak Yang Dalim Sebuah Kemenangan Sejati Para Kekasih Tuhan Atas Para Pengikut Setan Asura Pada Desana Adalah Kemenangan Cinta Ilahiyah Kemenangan Para Wali Allah Yang Telah Merealisasikan Keindahan Asma Asma Allah Dan Keindahan Akhlak Akhlak Allah Maha Pengasih Yang Maha Penyayang Menunjukkan Bahwa Ada Sekelompok Manusia Yang sudah Tidak Tergantung Lagi Bagaimanapun Beratnya Situasi Bagaimanapun Beratnya Ujian Mereka Tetap Tersenyum Mereka Tetap Pada Kebahagiaannya Yang Abadi Mereka Tetap Pada Keindahan Akhlaknya Yang Abadi Dan Menebarkan Keberkahan Dan Kebahagiaan Bagi Semuanya Termasuk Pada Musuh Musuh Wassallah Assalamuala 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 Seluruh 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 Dan Seluruh Orang Yang Berhak Atas Kita Dari Handai Tolan Kita Guru Guru Kita Lebih khusus Lagi Pada Allah Ustaz Jalal Beserta Bunda Eskartini Juga Guru Guru Kita Yang Lain Sayyid Husin Al-Habsi Sayyid Skaf Al-Juhri Sayyid Aib Asagaf Dan Guru Guru Kita Yang Lain Semuanya Juga Pada Penulis Kitab Yang Sedang Kita Baca Ini Ustaz Jawad Somali Alamah Muhammad Husin Toba Toba Alamah Muhammad Husin Husini Tehrani Ayatullah Jawad Diyamuli Ayatullah Muhammad Takimis Bayasti Ayatullah Murta Mutahari Dan Seluruh Guru Guru Kita Yang Lain Juga Imam Sayyid Ruhullah Al-Musam Al-Qumma Ini Juga Pada Seluruh Kau Muslimin Muminin Yang Telah Mendahului Kita Dan Seluruh Kau Muslimin Dan Muminin Baik Yang Masih Hidup Maupun Yang Telah Meninggal Al-Fatiha Tasbikul Salawat Walaupun Kemudian Juga Dengan Majlis Ini Dengan Keberkan Majlis Ini Semua Yang Sakit Disembuhkan Semua Semua Berhutang Ditunaikan Hutangnya Semua Yang Kesulitan Dipecahkan Kesulitannya Dan Dipermudah Segala Urusan Dan Dibebaskan Semua Yang Memiliki Masalah Masalah Diringankan Diringankan Semua Urusan Dari Kita Semua Dan Keluarga Dan Kau Muminin Dan Muminah Min Haudi Masruban Rawiyan Sa'ighon Hani An La'asma Upatahu Abadah Inna Terkhusus Juga Kita Kirimkan Semua Pahala Dari Majlis Ini Pada Yang Telah Mendahului Kita Dari Orang Tua Kita Semuanya Dari Saudara-saudara Kita Semuanya Dari Anak-anak Atau Pasangan Hidup Kita Yang Telah Mendahului Kita Al-Fatihah Tasbiku Salawat Wa Ma Taufiki Illabillah Alai Tawakaltu Wa Ilahi Unib Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh